Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar nanti semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya nanti semuanya? Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh Jadi sebelumnya sudah siap belajar semuanya? Siap Untuk kita memulai belajaran alang terbaiknya kita berdoa lebih dahulu ya Siapa satu orang mempunyai doa? Ya silahkan ya Rang Baik teman-teman cukup kita bahagian Baiklah kita berdoa bersama-sama Kemudian agama, kepercayaan dan yang pengen diajarkan oleh anak-anak kita di rumah Doa yang mulai Berdoa selesai Baiklah kita berdoa selesai Baiklah anak-anak ibu sebelum kita mulai belajaran kita nonton videomu ya Ya jadi yang berdoa selesai Dan anak-anak ibu semuanya Buat perhatikan dan kita nyanti sama-sama yang semangat ya Ibu Satu Nusa Satu Nusa Satu Bagaia Bersama Baiklah Baiklah setelah melihat video komen dan menolong nusa-nusa tadi Ada yang bisa menimbulkan apa sih nilai-nilai tentangmu dalam video tadi Ya Baiklah Ya Ya Bagus sekali ya Ada lagi Ada lagi Berbagai macam Ya Ya Bagus sekali Berarti doang gak Dan anak-anak ibu semuanya udah paham ya Nilai-nilai yang terkandung dari lagu Satu Nusa Ibu kemarin kita udah belajar tentang Keunikan kebiasaan masyarakat di sekitarmu Masa lepas Nah jadi minggu kemarin kita udah belajar tentang Kebiasaan masyarakat di sekitarmu Dan mau tanya Ari yang tau siapa kebiasaan untuk keunikan Di sekitarmu Tidak ada Tidak ada Kebiasaan masyarakat di sekitarmu Nah Jadi kan Silat pelintau Silat pelintau Silat pelintau itu merupakan Selat sebut Tradisi Atau kemikahan yang dimiliki oleh daerah Aceh Tengah Bentuk Nah itu dia Bentuk ini di acara permikahan Oh di acara permikahan gitu ya Dan yang dari Aceh Tengah kemaren Apa dari Aceh Tengah ada bari-tari Iya Ini Yuk Agar Seperti Jadi Ibu sedikit menikmati Pada desa Untuk pembinaan Satu kali Pembelajaran kita hari ini Jadi ternyata pembelajaran kita hari ini Ibu harapkan nanti Setelah Ibu menjelaskan Anak-anak Ibu mampu menyebutkan keberagaman Budaya di daerah tempat Dengan kalian masing-masing Dan mampu mengetahui Manfaat kita melestarikan Budaya yang ada di daerah kita Nah sekarang Ibu mau tanya Ibu Apa yang kalian ketahui Dengan keberagaman yang ada di Indonesia Ada yang tahu? Iya coba Keberagaman agama Iya Agama budaya Kenapa sih Indonesia itu memiliki Keberagaman budaya? Ada yang tahu? Karena Indonesia terkiri dari banyak Telah Apakah Agamanya juga Banyak Apa sih provinsi itu Sampai kalian tinggal sekarang? A.J. A.J. Dan keberagaman Apa yang paling unik dari daerah kalian? Satu aja Satu aja Apa yang ada di cintam ini itu apa ya Yang paling unik dari daerah kalian? Apa ya? Apa ya? Kalau sudah begini tahu tadi itu Biaran-biaran orang Pekatindakan Tapi disampuk lagi Di luar Iya Itu salah Nah sekarang coba perhatikan Video itu akan menampilkan video tentang Keberagaman budaya yang ada di Indonesia Nah setelah kita menyimak video keberagaman di Indonesia Kalian bisa menyimpulkan Kita di Indonesia ini ada berapa provinsi sih? Ada yang tahu Ada sekarang udah 30 Berapa keberagaman sekarang Jadi dari provinsi itu Maka dia juga ada Tentang pas Sungguh Budaya Bahasa Keseniak Itu ber Beragam Tetapi Walaupun beragam Kita tetap satu Yaitu Budaya Nah sejauh ini Anak-anak ini udah pahamkan Tentang materi kita hari ini Tentang badai keragaman budaya di Indonesia Budaya Dan sekarang Coba Ibu Mau kalian Mengangganti Atau menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang ikut tampil Apa semuanya Berhentikan Nah Dimanakah provinsi tempat tinggalmu Ya selanjutnya lagi Apa Ibu Ibu Kita coba ya Ketua atau salah Tentang badai keragaman budaya di Indonesia Nah ini Udah ada dari mana Ini kira-kira Tentang badai keragaman budaya di Indonesia Atakan Terlalu My Bayu Berhentikan Mau Kau ke sana Kau ke sana Kari-kari 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 Nah, ini ya Nah, yang tau dari mana Kari-kari Coba ya, betul Kari-kari Nah, kalau musik Angkung Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Jawa Sengah Nanti, sesuai Kau ke sana Kau ke sana Nah, ayo coba ya Iya Jadi, tutup tangan Untuk kita supaya Amin Nah, jadi Lagi ibu-ibu harap Jika kalian bisa Memahami maka kita segini Yaitu tentang keteragaman Bunda yang ada di Indonesia Nah, jadi sekarang ibu-ibu binta Kalian, kan kita ini mayoritasnya Di kelas ini latar-lata Ada yang dari Cita Miyang Ada yang dari Sabang Ada yang dari Pini Ada yang dari Angkatan lah ya Jadi ibu-ibu minta Kalian membentuk Lompok sesuai dengan latar-lata Belakang Udah yang kalian kasih Agar nanti Materi yang diimukasi Atau tugas Yang akan diberikan Mudah kalian selesaikan secara bersama-sama Ya Teman dulu bentuk lompok Tadi lompok saja Nah, ini membagikan Lompok pekerjaan Atau LPPG Nah, tadi masing-masing udah mencapai Cerahnya masing-masing kan? Berkelompok Nah, ini tugasnya Nah, coba dikerjakan secara berkelompok Berdiskusi bersama-sama Ya Silahkan menunjukkan terus Oke Ya, udah siap? Ya Ya, oknya udah habis ya Siapa yang mau presentasikan ke depan Satu kelompok Cepat, laju terus, ayo Ibu, kompok dari Ajita Mia Iya, silahkan Bu Yagi Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, baiklah, 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 baiklah Terima kasih 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 Drejtel Tidak 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 Semua Kalian sudah paham Pembelan materi kita Rebani Jadi Ibu harap kalian sering-sering baca Yang ada di puku kalian ya Mencetaknya Tentang keberagaman Bidaya Indonesia Karena kalau kita paham semua Dari 38 provinsi Kanlah mungkin Iya, kan Jadi ibu harap kalian bisa membacanya sendiri Sekarang bagian ingin yang memahami Nah ada yang bisa menyimpulkan Batari kita hari ini Tentang apa? Satu orang aja Tentang keberagaman budaya Yang ada di Indonesia Mengikuti keberagaman hukum Agama Adat di jadat Dan lain-lain Jadi kesimpulannya Hari ini kita belajar tentang Bani karagama di budaya Indonesia Jadi kanan karagama budaya Itu bukan hanya terdiri dari Bahasa aja juga Jadi di dalamnya ada bahasa Kesendirian, suku Teras, tradisi Dan lain-lainnya Jadi gue harapkan Selain belajar di rumah Selain baca-baca buku Agar materinya mulut dekat Jangan biasa Oke kan anak ibu Sebelum kita mengikuti Bajaran hari ini Alangkah baiknya Kita nyanyi dulu nih Ya kan? Karena mayoritas kita semuanya Aceh Jadi ibu mau ada teman-teman Atau anak-anak ibu Untuk nyanyi lagu Teras Aceh Apa? Ada tau? Menjempa Menjempa Ya kita dengsi sama-sama Satu, dua, tiga Ku mengjempa Ku mengjempa Menggadi Aceh Terima kasih telah menjempa Terima kasih telah menjempa Terima kasih telah menjempa Anak-anak ibu semuanya Apakah pembelajaran kita Menyenangkan? Menyenangkan Nanti ketika ibu bilang Apakah pembelajaran yang menyenangkan Kalian buat emoticom Muka kalian sendiri Apakah senang Senyum Sedih Atau apa lagi Manjut Kalian ekspresikan Wajah Bagaimana pembelajaran hari ini Anak-anak? Menyenangkan Baiklah 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 Dan kemudian Pembelajaran hari ini Bukutu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh